Hai semuanya, hari ini aku akan masak yang sangat istimewa sekali Bahannya pun mudah didapat dan rasanya tentu saja sangat lesat Dan ini bisa dijadikan sebagai ide untuk menunggu kakuasa Selamat datang di channel aku Endang Minggu Dan resep ayam goreng oseng bawang kali ini akan saya bagikan kepada pelirsa semuanya Dan disimak video saya ya, sampai selesai Ayo kita masak Bahannya yang pertama saya menggunakan 7 pasang sayap ayam Kemudian sayap ayam ini saya akan potong Ini sesuaikan saja ya ukurannya, sesuaikan dengan selera Karena ini saya besar, jadi saya potong menjadi 3 Setelah ayam ini dipotong, kemudian dicuci bersih Sekarang siapkan 3 siung bawang putih Kita akan marinasi ayamnya ini dengan bumbu 3 siung bawang putih Lalu bawang putih ini kita paru Bisa juga dihaluskan, dicobek Itu suka hati pemirsa saja ya Siapkan 1 butir telur Kemudian pecahkan dan masukkan setengah buah jeruk lemon Ini iris yang bagian tepinya ya Kemudian ini bisa diganti dengan cukah makan Dan ini tujuannya supaya nanti daging ayamnya lebih juicy, lebih empuk Dan kemudian lemon ini peras Beri 6 sendok tepung tapioca atau tepung kanji Setengah sendok teh kardu bubuk Kemudian beri penyedap secukupnya saja Untuk penyedap ini, kalau pemirsa tidak suka ditiadakan Saya seringkali bilang, kalau tidak suka ditiadakan atau tidak usah pakai Jadi pemirsa tidak bingung lagi Setengah sendok teh gula pasir Setengah sendok teh merica Kemudian satu set terasi Ini boleh tidak pakai ya Kemudian terasi ini Dipakar dulu, kalau terasinya belum matang Kalau sudah matang seperti ini, langsung saja dipakai dan dihancurkan Kemudian ini dicampur ya Dicampur sampai rata Tidak perlu ditambahkan air Karena air sudah didapat dari ayam dan juga jeruk nipisnya Tambahkan garam secukupnya Ini tadi saya lupa ya Jadi tambahkan garam secukupnya Kira-kira setengah sendok teh Karena kalau di bubuknya sudah asin Jadi jangan terlalu banyak Bisa dikurangi Oke Biarkan Minimal 30 menit Biar si daging ayamnya ini Lebih empuk, lebih juicy Sambil menunggu Kita akan siapkan Untuk bumbu sambal bawangnya Untuk sambal bawangnya Ini 50 gram bawang Bawang ini pilih yang kecil Kemudian kalau yang besar Bisa dibagi menjadi dua bagian Tetapi kalau yang kecil-kecil Seperti di video ini Biarkan utuh Jadi lebih baik pilih yang kecil ya Kemudian disini ada Cabai keriting hijau Lima buah Ini kita potong Kita potong bulat-bulat Cabai rawit merah Satu genggam Atau sesuaikan saja dengan selera Lalu dipotong besar-besar Menjadi dua bagian Menjadi dua bagian Dua batang daun bawang Potong-potong Potong bulat Lalu disini ada dua siung bawang putih Kemudian cincang halus Dan setengah sendok teh gula Penyedak secukupnya saja Bila tidak suka Jangan dipakai Kemudian garam secukupnya Dan kaldu bubuk Setengah sendok teh Oke Sisikan dahulu Lalu disini ada Satu sendok makan Saus tiram Oke ini bumbu sambalnya Sudah siap Sekarang kita masak Lalu panaskan minyak Kalau ayamnya Sudah 30 menit Kita goreng Masukkan ke dalam minyak yang panas Jangan terlalu sedikit ya Minyaknya Biar nanti hasilnya bagus Oke Kalau ayamnya sudah Golden brown Sudah warnanya kecepatan Lalu diangkat Dan seperti ini ya Hasilnya Sisa minyak Bekas mengoreng ayam tadi Itu sisikan Kemudian ambil sedikit Kita akan tumis Bumbu Bawangnya tadi Masukkan dahulu Bawang putihnya Oke Sebentar saja Jangan sampai kosong Lalu kita akan Masukkan Bawang merahnya Cabai rawitnya Kalau tidak harum Masukkan daun bawang Masukkan saus tiramnya Kemudian seseninnya Gula pasir Penyedap Kaldu bubuk Dan garam Koreksi rasa Bila sudah pas Matikan apinya Lalu untuk Tumisan bawangnya Kita siramkan Di atas Ayamnya Saya akan coba Nah ini daging bagian dalamnya Matang sempurna Dagingnya Jusi sekali Oke Sampai disini Video saya Terima kasih Buat yang sudah menonton Sudah subscribe Sudah like Sudah komen Sudah share Sudah menonton video saya Dan juga sudah Menekan tombol loncengnya Terima kasih banyak ya Bagi yang belum Saya tunggu Bye Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa